Intro Mungkin banyak yang tak mengetahui bagaimana keseruan para pemain sinetron Cinta Yasmin di belakang layar. Kekompakan para pemain dan kru tentu saja membuat sinetron ini bertahan dan terus melaju hingga 100 lebih dalam episodnya. Di setelah jadah syuting yang padat, mereka tetap kompak mengisi kekosongan sambil bermain TikTok. Mau di Wilhelmina pemeran ajang di sinetron Cinta Yasmin pun tanpa ketagihan joget-joget viral. I'm single and very happy Sesama pemain sih, kita seriusly benar-benar kompak sih. Nggak ada apa-apa, nggak ada konflik. Jadi lingkungan kerja itu sehat lah. Cie, Maudie sepertinya menikmati betul ya joget bareng para pemain lain. Padahal kalau di sinetron, Maudie tampak jutek dan bengis. Tapi kalau udah kumpul dan joget bersama, senyumnya terus mengembang. Pun dengan Dr. Romeo alias Kenny Austin yang tampak malu-malu saat diajak joget TikTok oleh pemain lain. Nggak usah malu-malu, say. Jogetin aja. Hihihi Di tengah keceriaan para pemain, cerita sinetron Cinta Yasmin semakin kompleks. Usai Baskara meninggal dunia, banyak peristiwa baru yang muncul. Apalagi kembalinya Pras membuat ajang semakin leluasa melancarkan kejahatannya hingga terus mengorek siapa sebenarnya Yasmin. Hingga akhirnya Pras yang mengubah identitas menjadi Galang tak sengaja melihat dokumen Yasmin tertinggal di kantor dan membawanya ke rumah Yasmin sekaligus mengawasi. Tentu saja kehadiran Galang itu membuat Yasmin dibuat bingung pun dengan Galang yang tampak terkejut ketika melihat dia di rumah Yasmin. Mas Galang kok bisa ada di sini? Kok tahu rumah saya? Eh, aku nanya sama orang kantor alamat rumah kamu. Eh, ini. Aku datang ke sini mau mengembalikan perkas kamu yang ketinggalan. Ah, itu Mbak Dia. RT di rumah ini baru aja kelejar dua bulan. Iya. Saya baru direkrut sama Mbak Yasmin dari Yayasan. Ternyata kalau Yasmin mencoba menutupi identitas aslinya dari Mbak Dia ini. Tentu saja karena menaruh rasa curiga, Yasmin akhirnya berbohong kepada Galang soal identitas Mbak Dia. Semua yang Galang lihat itu langsung dilaporkan kepada Ajeng. Lantas akankah Ajeng percaya begitu saja? Apa mungkin Yasmin adalah anaknya Yoga dan Rati yang kita cari-cari? Kalau Yasmin tahu dia adalah anaknya Yoga dan Rati, dia pasti akan menuntut haknya atas cakra dinata. Yasmin tuh pintar. Dia nggak akan mungkin tinggal diam begitu saja kalau dia tahu cakra dinata milik ayahnya. Sampai saat ini sih kayaknya ya masih seperti itu ya. Masih kucing-kucingan lah Yasmin dan Ajeng ini. Banyak benang merahnya, cuma masih belum bisa dibuka. Mungkin pelan-pelan. Kalau semuanya dibuka, bisa besok atau lusa udah selesai. Di tengah pengintaian Galang itu, Yasmin dan Romeo secara tak sengaja bertemu dengan saksi palsu kematian Rati Ibunda Yasmin. Mereka mengejar dan mendesak pria tersebut untuk berkata jujur, ikhwal siapa yang menyuruhnya untuk memberikan keterangan palsu. Yang membuat Yasmin dan Romeo terkejut adalah, nama Prasetyo kembali disebut sebagai orang yang telah memerintahkannya untuk berbohong. Masih yang kemarin ketemu sama saya sama Mas Rangga kan? Kenapa kamu kabur? Kenapa? Kenapa kabur pasal bisa lihat saya? Enggak, Mbak. Siapa yang udah orang yang udah bayar kamu? Oke, saya kasih tau. Yang nyuruh saya, Pak Pras. Yang ini bukan orangnya? Iya, Mbak. Ini bener orangnya, Mbak. Semakin banyak konflik, semakin rumit pastinya. Harô. 3 0 0 0 0 with